oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini ada bit lagi guys ya ini masalahnya ada kebocoran di bagian selang rem atau di kawat rem belakang ini ya paling banyak kebocorannya di daerah sini ini kalau mau tahu cari tahu masalahnya kita buka dulu pak cvd nya ya kita pastikan yang bermasalah itu bukan dari sil puli belakang kalau kita bongkar sil puli belakang aman berarti masalahnya ada di sil roda belakang oke kita coba buka dulu ini pak cvd nya nanti kita cari tahu yang bermasalah di sil mana yang bocor ya oke untuk sil puli belakang aman guys ya berarti masalah memang dari area dan biasanya yang bermasalah kalau udah keluar roli dari sini ini yang bermasalah sil roda belakang oke langsung kita bongkar disimak aja cara menggantinya ya untuk roda ini gak ada keluhan gak ada oblak-oblak jadi gak perlu diganti laharnya juga gak apa-apa oke keras banget more as roda nya guys jadi kita buka manual aja nanti terimakar ya apa selamat menikmati oke lanjut kita buka baut-baut yang di sebagian sebelah sini ya ini menggunakan baut 10 sekitar berapa biji ini sekitar 8 biji top ke olinya sampai kering Guys ya ini udah tak buka baut-baut di baut tab oli gearbox ini udah gak ada sama sekali olinya karena bocornya mungkin udah lama ini bahaya banget ya kalau udah kayak gini oli tinggal berapa tetes ini ya kering, luar biasa oke untuk masalah yang bocor itu dari bagian sini nah oli tadi keluar dari kawat rem ini ya dari seling rem belakang atau kawat rem belakang ini ini keluar dari jebolnya sil roda belakang kalau sil roda belakang ini jebol disini kan ada lubang ya nih teman-teman bisa lihat oke nah ini kan di dalam sini ada lubang ini guys disini lubang pembuangan supaya kalau oli gearbox ini sealnya bocor olinya itu gak sampai ngenai kampas rem ya makanya disini dikasih pembuangan kalau gak ada pembuangan di bagian sini ini oli ini bakal masuk di area roda belakang itu ya di area kampasnya dan itu malah lebih berbahaya kalau si owner lagi posisi ngeput karena remnya bakal blong jadi dikasih lah pembuangan disini oke ini langsung kita ganti sealnya ya untuk lahir gak ada masalah jadi gak perlu diganti ini tak cuci dulu nanti kita lanjut pergantian di sealnya ya oke udah steril semua ya udah bersih ini tiba-tiba hujan guys jadi agak gelap oke kita langsung buka sealnya ya kita ganti kita selesaikan permasalahan yang bocor ini ini sampai oligot boxnya habis kalau perjalanan jauh bahaya banget ya nah untuk bukanya teman-teman bisa gedor aja tuh kelihatan ya selahnya tinggal digedor aja bagian samping atas bawah atau kanan kirinya pelan-pelan aja yang penting gak ngenai rumah sealnya ya oke dua kali pukul sudah kebuka dan ini sealnya untuk seal roda belakang ini biasanya semua motor bit itu sama ya ukurannya kita coba lihat ada nomornya kayak ini nah ini nomornya ada 53 guys kecil banget nih disini nomornya kalau mau beli di toko di toko spare part ngomong aja seal roda belakang bit gitu aja ya jadi gak perlu pusing pakai kode-kode ini coba ambilin yang baru oke ini yang lama dan ini yang baru ya kalau yang ingin tahu kodenya ini ada coil seal 29 x 44 x 7 guys ya ini kodenya nah kalau untuk di sealnya ini kodenya apa ya kita coba buka disini kodenya cuma ada xe0495 xe04951 oke ini nunggu selesai azan nanti lanjut kita pasang ya ini pemasangannya juga gak boleh terbalik guys ya nanti ditunggu selesai azan karena lagi azan ini ya oke udah selesai azannya kita lanjut pemasangan ya nah untuk pemasangan ini posisi seal seperti ini ya disini ada penutupnya bagian sebelah sini dan sebelah sininya enggak ini posisi pemasangannya seperti ini ya nih kita kasih pelumas tipis dulu biar gak terlalu seret banget ya pemasangannya seperti ini seperti ini sampai jumpa eh eh sap kasi selamat menikmati oke mohon maaf kepotong-potong videonya ya karena ada tamu terus ini usahakan pemasangannya yang rata ya ini mereng sedikit aja nanti silnya cepat rusak dan setelah pemasangan sil teman-teman harus dicek juga di as rodanya ya biasanya di as roda ini sudah mulai kemakan kalau memang silnya ini cepat banget bocor biasanya yang bermasalah juga ada di as rodanya ini untuk as roda ini masih mulus banget oke kita lanjut pasang ya mudah banget caranya cuma proses pembongkarannya memang banyak sekali yang harus dibongkar untuk pemasangan silnya itu sangat mudah oke kita lanjut ke pemasangan ya oke guys alhamdulillah selesai ini sudah saya coba hidupin selama kurang lebih 10 menit ya dan alhamdulillah ini untuk saat ini gak ada rembesan tapi moga-moga masalahnya cukup sampai disini aja ya oke sampai disini semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati